Hai sahabat Zodiac ID, video berita unik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Tamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Tamu, Mardhani tegaskan penghapusan pajak motor dan SEM seumur hidup bukan hoaks. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan, sejahtera mendapat pertanyaan dari seorang netizen perihal penghapusan pajak motor dan surat izin mengemudi, SEM, seumur hidup. Dengan akun et wahid Suzuki ini mengatakan akan mencoblos. Dirinya pun bertanya apakah informasi yang berada di sepanduk di Surabaya terkait pajak dan SEM adalah hoaks. Tagar Tegreat Campaiknof Prabowo Tanda Pagar 10 hari lagi ganti Presiden Tagar Akal Sehat Putih Kangbek Allahumai Yasir Walatuwassir, Saya akan coblos. Saya dapat info Bang Ali di Surabaya banyak sepanduk yang berisi menang SEM seumur hidup dan pajak motor dihapus apakah hoaks tulis et wahid Suzuki. Hun mengatakan jika itu benar dan bukan hoaks. Ia menjelaskan jika penghapusan pajak motor dan SEM seumur hidup merupakan program yang diusung di nanti. Seperti diketahui, kampanye penghapusan pajak sepeda motor serta pemberlakuan SEM seumur hidup merupakan upaya menerapkan prinsip ekonomi berkeadilan secara nasional. Ketua Departemen Politik DPP Pipin, Sopian mengatakan bahwa janji kampanye itu menciptakan keadilan bagi rakyat. Pada dasarnya janji kampanye penghapusan pajak dan pemberlakuan SEM seumur hidup itu didasari oleh prinsip ekonomi berkeadilan, kata Pipin Sopian dalam Keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Pihaknya juga telah bertemu dengan komunitas pengemudi ojek daring di kantor DPP, Rabu, 27 Februari 2019 dan para pengemudi yang tergabung dalam komunitas tersebut. Menyatakan setuju dan mendukung program kampanye mengenai hal itu. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut menjadi pecut bagi untuk semakin bersemangat untuk membela kepentingan rakyat, terutama karena sejak awal diperhatikan bahwa kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah kerap tidak dapat menikmati insentif pajak. Maka, dengan adanya dukungan ini, kami semakin bersemangat untuk memperjuangkan kepentingan dan keuntungan masyarakat, ujarnya. Sekian berita politik terbaru untuk Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng, di pojok kanan bawah, dan juga ingat untuk, follow twitternya di at Zodiac Viral. Sekian, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!